Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai sahabat sagusanuf semua Masih dalam pelaksanaan sagusanufsit 66 Kali ini saya akan mengeksekusi tugas 6 Yaitu mengurutkan data di google sheet Untuk pelaksanaan tugas 6 ini Saya sudah menyiapkan sheet baru yang diberi nama tugas 6 Dan sudah memiliki data baru minimal 6 kolom dan 100 baris Berikutnya yang saya harapkan adalah Mengurutkan data dengan 2 level pengurutan Yang pertama dari kecil ke besar di kolom B Dan dari besar ke kecil di kolom C Langsung kita menuju ke lembar kerja Sahabat semua dapat terlihat di sini Sudah tersedia data Kita akan melakukan pengurutan data Caranya adalah dengan Memblok semua data yang ada Kecuali pada kolom nomor Pastikan sahabat sudah memblok semuanya Agar data betul-betul valid Jika satu kolom saja tidak terblok Maka nanti datanya akan mengalami kesalahan Nah kita cobakan yang pertama yaitu Untuk yang level 1 Level 1 artinya kita mengurutkan data hanya berdasarkan data pada satu kolom Caranya klik data Kemudian klik urutan rentang Kita ingin mengurutkan data di B Dari urutan terkecil ke besar Jadi dari A ke Z Kita klik urutan Sudah terlihat di sini Data sudah mengalami perubahan Kemudian kita juga melakukan pengurutan data level 2 Artinya yang menjadi patokan kita adalah 2 kolom Kita kembalikan seperti semula Kita lakukan pengurutan data dengan klik data Kemudian urutkan rentang Nah untuk level 2 ini kita butuh 2 kolom Kolom pertama adalah kolom B Yang kita urutkan dari yang kecil ke yang besar Kemudian kita tambahkan kolom 1 lagi Sebagai acuan berikutnya adalah kolom C Dengan urutan dari yang besar ke yang kecil Atau Z ke A Kita klik urutan Nah data kita sudah terurut dengan Menggunakan Mengurutkan data di Google Sheet Dengan menggunakan level 2 Oke sahabat Demikian untuk tugas 6 Kita lanjutkan video berikutnya Ke tugas-tugas selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh